Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Arfi dan aku Jesse, hari ini kita mau hostur rumah Arfi Jesse jadi sebelum kita masuk, mau jelasin dikit rumah kita ini, luas tanahnya berapa? 300 meter persegi salah, 200 meter persegi bangunannya 300, oke sekarang kita masuk aja tapi sebelum masuk, ngomong-ngomong aku ini mau menjual mobilku ini BMW X1 tahun 2018 jadi buat yang mau langsung aja DM Instagramku Arfi and Arfi kenapa dijual? soalnya cuma butuh satu mobil doang oke, masuk jadi di depan tuh ada pertigaan kalau kalian jelok sini, ada laundry room terus ini pintu masuk ke rumah sama, sama ke kamar ART betul, nah kalau mau masuk ke rumah kita harus menjual dulu di sini supaya lebih rapi gitu lah ya ini kita custom ya kursinya duduk di sini oke, sekarang kita masuk ke rumah udah smart home jadi pakai sombong amat sombong amat sombong amat selamat datang di rumah arfi jessy selamat datang di rumah arfi jessy sekali kita ada di bagian apa di dalam? ini adalah dapur bersih ya kalau kita ngomong sekalian living room gitu jadi satu namanya apa ini? ini namanya adalah island oke dan di sini ada kompor listriknya walaupun sebenarnya ini tidak pernah masak di sini oke jadi kita punya dua dapur dapur bersih sama dapur kotor tapi kita lagi ada di dapur bersih ini sekalian menggantikan menjemahkan gitu kenapa kita pilih island? karena kita merasa ini modelnya lebih kayak apa ya modern gitu dibandingin menjemahkan dan ini multifungsi juga jadi ada sampah terus di sini ada colokan kabinet-kabinet sama kompor kaji betul sebenarnya bisa sih dikasih meja makan cuma jadi sempit banget atau sofa ini dikali pangkat tuh tapi kita butuh sofa tapi kita butuh sofa jadi di depan island ini ada sofa dan juga kursi kesayanganku ini kursi pijat ya tau gak arfi sehari bisa berapa kali duduk di sini? sering banget lah oke jadi misalkan nonton drama korea aku di sini santai hp-an sambil picit gitu lah ya ser ini kita beli sofanya yang L-shape betul terus ada coffee table di tengah coffee table tapi ya gak pake cuma dipake apa ya non? mesin ini non? cuma sebagai hiasan doang ya? kita tuh lumayan stretch dalam peraturan dalam rumah peraturan rumah kita tuh lumayan ketat gitu lah jadi karena ini gak boleh kena cairan kita gak pernah taro makanan di situ mungkin cuman kadang-kadang kayak leku atau kayak ya buku-bukuan di hiasan-hiasan gitu lah ya jadi kita lumayan sering menghabiskan waktu di sini karena kita punya peraturan kita gak boleh lama-lama di kamar jadi kalau misalkan hari ini sudah seharian di kamar otomatis besoknya harus menghabiskan waktu di ruang tengah di kamar cuma buat tidur doang betul ya? nah di belakang islandnya tuh ada gudang tapi aku buat kamuflaser gitu eh berantakan oke tutup ya nah 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 juga gudang ya nah di sebelahnya tuh ada kulkas tau gak pertama kali kita beli rumah hal kedua yang kita beli adalah kulkas kulkas karena kita sering liat kan di youtube-youtube gitu apa ya kulkas bisa? asing kita beli ini karena dia bisa diketuk sama bisa bikin es batu langsung betul coba nun coba nun itu coba ya es batunya ya ini ada es batu serut sama es batu balok kayak gini nih kita pencet nah jadi es batu oke dari ruang tengah ini enaknya kita ke sini dulu atau ke sana dulu atau ke sana dulu ke sini deh kayaknya ke sini dulu? oke kita masuk ya jadi di sebelah sini namanya powder room iya sih powder room jadi ada waste table sama buat ngaca dan di bagian sini ada kamar mandi untuk tamu jadi selain ada waste table ada shower juga karena kita menyediakan handuk juga bukan menyediakan kamar tamu yang hidup di sini sih baru dinda aja ya sama bang abi dan nyanyo iya nah ini kamarnya lumayan sih ini ukuran kasurinnya 160 kali ini 160 iya kan rasa 160 terus view-nya langsung taman view langsung taman kita memang ingin bikin ini tuh senyaman mungkin biar orang yang hidup di sini kerasa juga kayaknya nah tetapi tidak kita kasih TV supaya mereka tuh sadar diri nonton itu di luar sana supaya bisa komunikasi sama yang lain betul ya oke setelah dari sini kita mau kemana lagi oh eh tonton tau nggak itu lampunya bisa apa lampunya dimana lampunya nah disini tuh banyak tempat tombol yang ada sembunyi nah kayak gitu-gitu yang bahkan kita tuh awal-awal pindah nggak tahu dimana tombol ini gitu oke tapi ada yang satu yang kurang dari sini kita tuh masih pengen beli karpet tapi belum tahu anak-anak karpet apa ya kan kita juga sediain ini karta orfit check ini penting oke next kita keluar lagi oke kita menuju ke mana dulu kanan atau kiri pak kameramen kanan atau kiri pak oke kanan 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 jadi di kanan ini adalah tempat IOT ya jelas kan jadi kamera ini istilahnya service room karena kita juga menaruh bareng-bareng untuk membersihkan rumah disini betul ada sediain juga kalor mandi mbaknya mbaknya bisa mandi disini oh iya kenapa jadi di tempat gudang tadi itu kita sediain vakum sama pel elektrik tapi disini kita juga naruh sapu sama pel manual karena jadi kenapa sih mbaknya itu punya pintu kesini sendiri dan pintu keluar supaya mbaknya itu gak bisa langsung akses ruang tengah gitu loh jadi kalau malam kita mau kunci pintu jadi mbaknya punya akses ke laundry room sama ke dapur kotor yang sebentar lagi akan kita kunjungi betul ya oke 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 kita masuk ke pintu mainnya oke jadi ini adalah dapur sesungguhnya ini dapur kotor betul ya non coba kamu jelaskan nih dapur wilayahmu jadi disini itu ada kompor kita pake kompor gas tapi modelnya kompor tanem kemarin tuh sempet ditanyain sama interiornya kenapa aku pake kompor tanem karena emang harinya lebih mahal daripada kompor yang ditaro aja gitu loh cuman aku tetep pingin walaupun ini dapur kotor tapi rapi rapi dan bagus gitu karena kan ini lebih lebih apa ya rapi gitu kan kalau diliat terus ada magic jar untuk menanak nasi sama ini alat yang tidak disangka-sangka sangat membantu ini steril lah ya buat mas steril kan ya ngeringin piring gelas sendok tuh disini betul terus di atas sini ada kabinet ya sampai atas sana kabinet walaupun jarang dipake mungkin kalian juga oh kita belum jelasin kalau misalkan rumah ini kita beli itu dari orang yang memang jasanya tanah kosong dibangun terus dijual gitu lah ya ya nah kita beli di orang dia memang kontraktornya dia memang kontraktornya kita bagian interiornya aja disini sih sebenarnya plus minus sih kalau beli rumah yang udah jadi plusnya itu yaudah gak pake repot lagi tapi minusnya kita gak bisa se-fleksibel itu buat ngatur letak-letaknya karena udah diprotin gitu kan betul 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 nah ini kemarin sebenarnya bentuknya gak kayak gini kita tambahin kabinet-kabinet di atas untuk tempat penyimpanan di bawah juga gak ada kan awalnya iya gak ada ini kita tambahin terus kita juga sering kayak custom-custom raknya ini ini rak khusus bumbu betul dan kecap kayun dan sekalian jadi biar lebih rapi dan enak nih masak disini gak boleh di sini masak bukan jasih yang masak masak-masaknya mbaknya kalau masak kayak gitu oke nah kan mbaknya itu kayak kayak yang sebelumnya betul jadi kan kita custom atas ini supaya mbaknya gampang lihat ini aku aja susah kan buat ngambil kita custom kayak gini ditanggap ke bawah terus kalau mbaknya sudah selesai nyucik tarik sini dikembalikan lagi ke atas terus ditutup deh oke nah di sebelah sini di sebelahnya kompor tadi itu kita juga punya kulkas betul ini kulkas khusus untuk daging terus telur sayuran pokoknya isinya bahan-bahan makan lah ya yang itu lebih beraroma gitu loh biar kita gak kecampur sama minuman-minuman cuman ya masih kosong masih kosong ada pintu lagi guys oke jadi di sini tempat kesukaannya si si karena aku sukanya si baju ini ada mesin cuci yang bisa sekalian ngeringin jadi kalau masukin baju kita atur setting pas dibuka udah wangi udah kering dan udah bersih siap dipakai gak sih harus di serikat dulu ya ya harus di serikat terus serikanya juga di sini udah disediain colokannya cuman harus ngeluarin ini meja serikat alas serikatnya tapi akhirnya kita seringnya laundry sih betul nah di bawah-bawah situ ada apa lagi Don di tempat kabinet aku custom juga buat tempat detergent biar gampang dan rapi jadi modelnya nyamping gitu terus ini ada tempat buat hunger buat keranjang gitu memang karena Jesse itu sukanya yang rapi-rapi gitu lah kalau aku bagian menerima aja Jesse bilang harus gini deh aku setuju aja oke saat kita kembali lagi ke ruang tengah oke setelah kita menjelaskan tentang ruang laundry kita menyeberangi kita menyeberangi ruang tengah dan menuju taman ini tamannya tapi yang merawat adalah Arfi jadi taman ini tuh udah kita renov sebanyak dua kali betul karena Jesse tidak sesuai rumah kita kan ada di hook ya jadi kita tuh pinginnya ketutupan tapi gak mau bikin pager jadinya kita tutupi pakai tanaman terus tanaman yang pertama itu tuh tumbuhnya lama banget pendek gitu lah ya oke kita ganti pakai tanaman ini namanya tanaman lo langsung betul ya langsung kita pakai dibuat pager sini tujuannya kedepannya supaya dia bisa tinggi se yang disini ini tingginya katanya sih 3 meter kalau ini 2,5 sampai 3 meter kita bikinnya segini sih tapi kata butuh waktu sekitar 2 tahun kalau dia bisa segini kalau yang disini ada jasmin trik ya ini kesukaannya Jesse pokoknya pertama kali bikin taman aku pingin ada pohon ini soalnya aku suka sama bunganya sekian aja tamannya yang aku sirami setiap sehari dua kali pagi dan sore disini tuh ada satu barang yang aku nggak tahu tiba-tiba Arti tuh beli sendiri tapi ternyata oke gitu tuh ngeband ya pilihannya gitu bagus betul-betul jadi dia tuh tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan custom kursi rotan ini ternyata sering dipakai gitu kita kalau lagi nggak ada matahari lagi adem kita duduk disini ngobrol sambil sambil duduk aja soalnya kedepannya sebenarnya aku pingin duduk disini sambil makan pisang tapi berhubung mbaknya itu nggak ada jadi cuma duduk doang disini nggak ada cemilan sama kopinya gitu loh sudah ya kita sekarang masuk lagi menuju ke lantai dua ya kan sebelum kita naik ke atas selalu gue biasain buat nutup gorden BCW ini adalah TV tapi teman-teman kita yang datang kesini selalu ngira yes ini lukisan jadi memang kita sengaja beli TV ini ditaruh pakai stand-standnya ini biar dia tuh kayak lukisan memang kalau disetting waktu mati munculnya gambar kadang-kadang kan kalau TV kayak hitam gitu kan jadi lebih ya lebih membuat ruangan jadi berwarna gitu lah ya betul oke sekarang kita naik ke lantai dua lantai dua ini ini ada yang mau kita ganti oke coba tebal apa yang mau kita ganti dari sini gang-gang ini pegangan tangga ini Jessie gak suka ini bawaan dari rumahnya dan sebenarnya lantainya ini kalau bawaan dari rumah bukan ini kayak granit ya granit apa marmer sih gak tau badannya apa akhirnya kita tumpuk sama vinyl kalau gak salah vinyl sih dan kita juga ingin sih nambahin lampu disini karena kurang terang mungkin kalau di video juga kelihatan ya ini kayak agak remang-remang gitu aku jalan muter-muter gini sebenarnya disini kalau siang itu terang tapi agak panas karena kalau kalian lihat di atas itu kayak kaca ya kaca kaca walaupun sebenarnya dia itu sudah ada sunblastnya tetap aja panasnya itu kerasa betul eh jelasin dong ini apa oh ya ini namanya salah satu yang aku beli namanya mos jadi dia tanaman hidup tapi diawetin jadinya mati iya jadinya mati ya tapi sebenarnya kita tuh belinya landscape terus pas dateng kita berdua pikiran jadinya potret udah buat kayak gini kalau aku sih suka sama tanaman ini oke kita naik ke atas lagi kita udah di atas ini apa ya bisa disebut apa ya ini adalah foyer oh iya foyer sebenarnya waktu awal-awal rumah ini jadi interiornya jesse sempat ingin ini dibuang jadi pas udah jadi jesse merasa kok gini ya gak cocok sama jesse tapi akhirnya kita tambahin sesuatu-sesuatu ini namanya console table kita tambahin console table kita kasih hiasan jadi dia lebih manis oh ini bukan hiasan ini geles jesse kemarin malam belum di enak aja oke nah oh iya pasti kalian juga ada yang nanya sebenarnya kamar di sini ada berapa sih di bawah itu ada satu kamar tamu satu kamar RD di atas ini sebenarnya ada tiga cuma yang satu ini dibuat tempat baju doang kita alih fungsikan menjadi walking closet betul sekarang kita masuk ke kamar kosong dulu ke kamar mana dulu ke kamar utama dulu oke kita masuk ke kamar utama dulu oke kita masuk ke kamar utama nah ini kamar utama kita tadaaa tadaaa kita merasa kasornya di kebesaran jadi kayak kadang-kadang aku tidurnya di ujung sebelah sini aku di sebelah sini jadi kayak jauh gitu jadi kita pakai ukuran 200 x 200 betul gede sih gede 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 kenapa kamu memilih ini non kenapa apa sih namanya ini ya backdrop backdropnya kenapa ini ini aku terdapat inspirasi dari pinterest sih karena kayak bentuknya meliuk 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 gitu kan jadi aku kombinasikan sama aksen kalian juga di bagian bawah kayak cakep gitu ya dan aku suka banget sama ini apa apa sih namanya tuh nakas nakas sekarang dia warnanya hijau jadi kayak keluar gitu loh warnanya dia nah buat divan ini sebenernya kita tuh pinginnya kalau kalian lihat kan ini kasornya tuh ada di atas dari divan ya kan kita sebenernya pinginnya kasornya tuh di dalam divan jadi kayak masuk gitu loh tapi ternyata setelah kita diskusi sama interior kalau misalkan kasurnya ada di dalam divan susah buat ganti-ganti spray ya karena kan berat banget nih kasurnya eh aku mau tunjukin sesuatu apa ini anjay sombong jadi bisa kelihatan jadi ada ambien slide-nya di bawah kasur jadi membuat kalau tidur malam itu lebih nyaman ya lampunya gak nyontrong gitu kan kenapa sih mainan lampu ini oke salah oke ini betul oke 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 nah di depan sini di depan apa namanya kasur ini ada sofa tapi kita jarang sih jujur jarang banget duduk di sofa ini kita lebih sering kalau nonton tv itu di bawah di kasur oke dari kasur sama kasurnya di bawah sih iya seringnya di bawah jadi tv-nya ini kayak yang gue bilang tadi gantian nonton hari ini di kamar hari berikutnya di ruang tamu oh ya tv ini ukuran 65 ya ya soalnya jaraknya emang lebih jauh daripada yang kita nonton di bawah ini 65 terus nih ada aksen kayu eh kayu apa sih batu ini emang aku custom aslinya tuh mau dikasih kayak foam gitu terus aku comment aku gak mau foam aku maunya waktu di bank tuh ada feel-nya gitu kan terus dibuatin ini handmade bener-bener masanya tuh bikin sendiri betul terus kalau kalian lihat kayak ada beberapa bagian yang masih kosong-kosong karena kita pindah ke rumah ini tuh belum lama masih berapa? 3 bulan gitu loh 4 bulan kayak masih berapa sih yang bisa diganti masih bisa diganti pelan-pelan kita pinginnya pelan-pelan sih sambil menikmati prosesnya betul betul PTW kamar ini juga punya balkon buat duduk-duduk santai gitu di bagian depan kayak gini sebenarnya view-nya itu kalau senja cakep banget rumah tetangga karena rumah tetangga itu bagus loh iya vibes-nya kayak diubut kayak diubut rumah dia cakep banget gitu jadi kita duduk-duduk disini sambil melihat rumah dia dan melihat disini banyak pesawat ya iya karena deket sih jadi dari masa deket sih sama bandangan yang lumayan lah ya lumayan-lumayan nah ini menurut kalian apa ini? ini tuh banyak yang mengingat ini adalah toilet langsung kear mandi iya padahal bukan ini adalah ruangan Jesse ini adalah ruangan Jesse eh tolong nanti ini lampunya jangan dinyalain ya karena ini bener kan ya bentakan ini agak PR sih kita salah ya karena harusnya itu gak usah dikasih pintu kaca di pelajaran karena jadi beratakan dan baju rumahnya itu kelihatan harusnya pakai yang ngeblok aja gitu ya kita jadi banyak belajar lah ya ternyata ada yang sebenarnya kayaknya bagus gitu tapi ternyata setelah diaplikasikan kayaknya kurang cocok sama kita iya bener soalnya ini kan juga pengalaman pertama mengisi rumah betul kita nototnya kita ingat-ingat nah di sebelah sini tuh ada make up room tempat Jesse make up gitu di sini ada koleksi-koleksi parfumnya Doi ya kan parfumnya dia oke sebenarnya ruangan ini 80% dikuasai oleh Jesse aku sih bagian ngikut doang ya jadi kalau Danden di sini tuh ini parfum-parfumnya dia terus aku mau membanggakan sesuatu oke silahkan aku tuh suka banget custom kabinet nah di sini aku minta dibuatin sesuai ukuran sama hard dryer yang aku punya jadi ini ada hard dryer ini ada eye wrap terus attachmentnya di sini jadi rapi gitu kan daripada kita harus gulung-gulung gitu dan di bawahnya ada juga apa namanya catok di bawahnya ada catokan juga ya hampir sama kayak gitu lah jadi lebih enak gak perlu gulung-gulung tinggal nyalakan oh enggak dia tuh nyala kalau misalkan lampu ini nyala ya kan jadi kalau lampu ini mati hard dryer gak bisa nyala betul oke saatnya kita geser ke kamar mandi kamar mandi jadi sensor sensor ya oke kamar mandi kita tuh ada di sini jalakan nah ini adalah kado dari Jesse guys kalian lihat guys ini kado dari Jesse kloset ini tiap pagi didudukin Arfi tiap pagi aku dudukin ini ada kloset ini minimal satu jam betul coba ya aku lewat ya aku lewat set anjay ini langsung kebukanya gitu itu ada penghangatnya ada penghangat terus nyaman lah pokoknya jadi aku bisa nonggak ke sini setengah jam ekornya banyak ada yang bisa dipijet lah betul ada pengeringnya ada apanya pokoknya nyaman kalau ini sudah bawaan dari kontraktornya ini kita juga suka sih sama apa desain dari papaknya ini papak kontraktor ini cuma kita sempat ganti shower ya jadi kalau di kamar mandi ini kita cuma ganti perintilan-perintilannya sama mungkin kita menambahkan kabinet sih kabinet dan kaca doang nah kalau kalian lihat ya semua yang dikelola Jesse itu dijadikan api kabinet isinya apa ini kabinet bawahnya juga isinya handuk-handuk gitu lah ya jadi semuanya serba ringkas betul capek juga ya ngomong terus ya oke saatnya kita geser yuk pindah ini kan kita juga nambah cermin ya ya nambah cermin sama lampu atas sini nah ini kalau kalian lihat kenapa ada lampu mantul ke sini karena kalau Jesse ngonten ngonten bukannya dia lampunya itu mantul ke kaca dari kaca mantul ke wajah kita jadi terang betul oke pindah lanjut kita masuk ke kamar yang tadi udah kita bahas di awal ini adalah walking closet betul jadi ini sebenarnya si bapak kontraktor ini membangunin untuk kamar ya karena ada kamar mandinya guys di sini jadi setiap kamar di atas itu ada kamar mandi dalamnya nah ini minusnya lagi ketika kita beli rumah jadi kalau kalian lihat kan sayang banget ya ini kan sudah walking closet sebelah itu makeup room kenapa nggak digabungin aja di satu gitu loh ya kan sayang banget kalau ditemusin kan kayak gede kan ini walking closet sebelah makeup room langsung kamar mandi langsung kamar master gitu loh agar membalas tembok tapi ya masih cukup bagus juga menurut kita menurut di kanan gimana ini kita custom carpet kita custom bersih kita custom ini apa namanya meja meja kita custom cermin cerminnya kita custom semua tapi PRnya di sini tuh kemarin si RV itu mengide untuk membuat walking closet yang terbuka betul mungkin kalau di kamera ini coba aku lihat di kamera ya desain awalnya itu full kaca cuma aku bilang dibuka aja deh dan kemarinnya kadang kalau kita lagi duduk-duduk itu kalau dilihat kayak berantakan apalagi kalau lagi ngelik sesuatu di kaca ini mantulnya kan ke belakang ya dan ternyata tidak bisa ditutup lagi karena emang udah dibuat rangkanya itu untuk lemari yang terbuka betul nah itu adalah pelajaran lagi untuk kita betul ini kalau kalian lihat hampir semua ini bajuku ya segini ya ini bajuku semua karena baju aku banyak yang dilipat di bawah sini guys betul oke di sebelah atas itu nah ini juga atas ini kosong karena kita nggak tahu mau diapain apakah disamain sama yang paling atas atau enggak gitu kan BCW ini adalah sebuah tips kalau kalian lagi mengisi interior karena kan kita tuh tinggi ruangannya hampir 3,5 meter ya tinggi banget plusnya tuh adem tapi minusnya kalau kita bikin lemari di atas tuh susah buat ngambil nah sebenarnya kalian bisa diskusikan sama bagian interiornya untuk bagian atas itu dibuat mati aja karena perbandingan harganya itu lumayan jauh itu PRnya ya oke nah kalau di sebelah sini nah ini sebenarnya bisa dibilang jesse semua sih kalau di sebelah sini cuma sepatu sepatu ini sepatuku ya kan yang bawah sepatu jesse yang tengah sepatuku sepatuku yang atas ini jesse semua sampai paling atas sana aku punya rahasia yang belum aku bilang ke kamu apa aku mau nambah sepatu-sepatu disini karena lemari lemari udah penuh jadi sepatu aku sebagian taruh di luar guys oke disini nah kalau ini baju-baju baju lipat yang rapi enggak? boleh dibuka enggak? rapi itu kan rapi ya? oh ini punya aku ya kalau rapi kita buka kalau tidak rapi kita tutup ya ini bajuku sudah lumayan penuh sih ini bagian celana celananya dibuat kayak gini tarikan biar lebih rapi biar lebih rapi celana-celana ini kaos-kaos polo-polo sweater-sweater nah itu kan susah kan ambilnya tinggi makanya disini kita beli tangga tangga supaya buat gambar-gambarnya lebih enak sih iya oke apakah ruangannya sudah cukup? oh ada kamar mandi belum kamu tunjukkan? oh iya di sini tuh kamar mandi tuh bagus banget bawaan dari kontraktornya cuman ya gak kepake jadinya tuh eh ini kan tapi kemarin kita custom buat nambah cermin yang sama kabinet dibawah sini tapi sebenernya juga buat apa ya jadi sebenernya kami mandi ini malah lebih bagus daripada kami mandi bawah iya karena dia pake granit eh marmer iya 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 oke setelah itu kita menuju oh iya sebenernya di setiap kamar lantai atas mempunyai balkon iya ini karena lagi malem sih kalau lagi siang itu view-nya bagus pohon iya kan pohon depan di sini ada balkonnya balkon tapi lagi gelap gitu jadi kalau siang bagus gitu kayak rindang oke saatnya kita keluar silahkan push masuk ke ruangan ketiga ini masih kosong masih kosong karena kedepannya ya dibuat kamar rencananya untuk kamar anak bukan rencana sih ya pasti buat kamar anak sih pasti ya tapi untuk sementara waktu ini cuma kita kasih lantai doang lantai lantai sama tempat buat menaruh barang-barang kayak contoh ada kasur lipat untuk orang menginap kalau misalnya kurang di bawah sama ini cermin yang kita beli itu ternyata gede banget waktu dateng ya ampun ini tingginya mungkin 3 meter gitu sebenernya ini tuh cermin untuk di kamar walking closet cuman waktu ditaruh tuh dia makan space lumayan banyak jadi kita keluarin dan kita custom yang lebih kecil betul jadi ya doakan semoga kamar ini segera terisi iya sebenernya kita udah bikin desainnya tapi menunggu momen untuk membangun ya iya lagi belum revisi-revisi juga gitu sih hmm batu pagi oke kayak tadi aku bilang disini juga ada balkon balkon balkonnya juga sama kayak disebelah kan ini balkonnya lebih gede tau nah ini tuh menghadapnya ke timur kemana timur atau mana timur ke barat jadi kalau pagi mataharinya masuknya dari sini betul sama hmm kita itu pakai water heater kita taruh disini semua jadi ada water heater satu kita taruh di bagian sini dibuat ala-ala kamuflasnya juga jadi kita tutupin pakai kisih-kisih kayu kisih-kisih kayu karena kalau di luar tuh kelihatan jadi segini review rumah VJC iya semoga semoga kalian yang lagi usaha buat punya rumah segera terwujud dilancarkan dilancarkan semoga rezekinya di kasih supaya bisa punya rumah sendiri tapi siapa lagi ya Nan? aku tuh belum selesai loh sebenernya ada west taffle yang di luar ruangan eh di dalam ruangan nah ini adalah pertanyaan juga kenapa west taffle itu digabung satu ruangan sama ini hmm kenapa kok nggak di dalam kamar mandi gitu loh iya nah itu kan PRnya kan karena kita begini udah jadi gitu terus kamar mandinya baru di sebelah sini ini mirip sama yang dibawa persis ya persis sama yang dibawa nah kalau kita mau pindahin west taffle ke sini pun nggak cukup karena sempit jadi kita udah diskusi dan konsultasi ke interior dan udah diakalin lah ya oke sudah akhirnya sudah capek nih videographer pun capek semua capek disini oke oke semoga video ini membantu juga buat kalian yang mau cari inspirasi rumah betul semoga pokoknya kalau cari rumah jangan terburu-buru harus yang cocok dan pas di hati dan pokoknya rumah itu kan judul-judul kayak mungkin ternyata setelah dilihat harganya nggak cocok tapi desainnya kalian cocok terus ada juga yang harganya cocok tapi desainnya kurang cocok pokoknya sabar aja santai gitu ya lokasi itu juga diperlukan ya untuk memilih rumah betul sesuai dengan kegiatan kita itu seringnya di daerah mana terus jangan jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain kan ya misalkan misalkan orang lain orang lain ada yang komen kok rumahnya disini kok rumahnya disini kan sesuai dengan kebutuhan kalian gitu lah maksudku betul 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 kan oke terima kasih yang ditonton video ini jangan lupa klik tombol like subscribe dan share video ini dengan teman-teman kalian terus tolong bantu kita kasih ide enaknya besok-besok begini video apalagi ya karena YouTube sudah berdebu bantu kita supaya aktif lagi di YouTube oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati